Intro Rangkuman hasil ujian pemantapan ujian nasional tingkat SMP Kota Denpasar Ternyata sebagian besar peserta memperoleh nilai anjlok pada mata pelajaran matematika Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tiap sekolah untuk memperbaiki hasil pada UN nanti Diantaranya dengan menambah jam pengayaan soal Matematika tampaknya masih menjadi pelajaran yang sulit bagi siswa Terbukti pada ujian pemantapan ujian nasional tingkat SMP Yang digelar di Dikpora Kota Denpasar beberapa waktu lalu Sekitar 58% atau 7.286 siswa dari total 12.478 peserta UN di Kota Denpasar Memperoleh nilai matematika di bawah 5,0 Anjloknya nilai matematika hampir merata di seluruh sekolah Pihak Dikpora berharap masing-masing sekolah melakukan evaluasi Dengan menambah jam pengayaan agar hasil UN nanti lebih baik Namun demikian disebutkan ada sekitar 17 siswa Mampu memperoleh nilai sempurna 10 untuk mata pelajaran tersebut Sementara itu untuk 3 mata pelajaran lainnya yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA Juga perlu mendapat perhatian sekolah Karena masih ada peserta memperoleh nilai di bawah 5,0 Meski jumlahnya sedikit UN tingkat SMP sederajat akan berlangsung mulai 2 Mei 2017 Distikpora minta semua sekolah memanfaatkan waktu sisa Untuk memaksimalkan pembelajaran siswa peserta UN Tujuannya agar siswa SMP di Kota Denpasar Mampu meraih nilai UN memuaskan atau di atas 6,0 UN bukanlah penentuk lulusan Namun nilai UN SMP akan dijadikan pertimbangan Untuk menerima peserta didik baru di tingkat SMA Termawan Bali TV